hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube Uti nah karena kita udah lama nggak bahas eh bukan ngebahasin maksudnya kayak kita udah lama nggak update konten jadi kali ini aku bakal update bener-bener beda dari biasanya karena waktu aku udah bikin Q&A soal pengalaman horor yang pernah kalian alamin Nah aku mau bacain beberapa DM dan mention-mention juga sih ke aku kan kali kita mulai kecari dulu ya guys berhubung ini kita syutingnya malam Jumat jadi agak oke yang pertama nih dari kakak Azikro 982 waktu itu aku sama teman-teman main petak umpet di sekolah SD aku dulu waktu itu aku bagian jaga aku mainnya malem-malem nih tahu sendiri dulu minta sekolah bekas rumah sakit lah keburan lah ya sih Nah pas aku lagi cari teman-teman aku di lantai 2 gedung waktu sekolah aku papasan sama bayang hitam matanya nyala gitu kucing hitam kali matanya terus dia loncat kebawa aku kira teman aku pas aku cek dari bawah ternyata bukan orang gimana ya maksudnya kayak lu anak SD tapi main petak umpet di sekolah ngapain sih malem-malem gue tanya lu penjaga sekolah gimana sih gue tanya eh nggak apa-apa sih emang sekolah-sekolah tuh banyak mitos bekas kuburan sekolah kita bekas rumah sakit gitu kan Oh biasa itu lanjut lagi dulu pas masih mahasiswa rantau kami pernah sewa rumah barengan singkat cerita pas lebaran kami mudik semua kan terus pas balik rumah kami seketika jadi horror karena ada dukun di daerah situ meninggal terus buang jinnya ke rumah kami karena rumah kami kosong alhasil setelah itu serumah hampir tiap hari akhirnya digangguin lagi mandi rambut dijambakin lagi jalan kaki berat lagi jalan kaki berat sampai kagak bisa diangkat kesemutan kali lagi 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 uring-uringan tiba-tiba ada nenek-nenek diri di ujung kaki lalu lagi uring-uringan nenek-nenek di ujung kaki tiga bulan kemudian kami cabut dari sana padahal sewa belum habis nggak tahu sih ya maksudnya kayak aku juga sebenarnya nggak percaya-caya banget Allah walam kalau salah kayak gitu ya tapi kalau misalnya bener-bener ampe yang gangguin kayak yang di film horor sih kayak serem juga sih nah yang ketiga ti gua nggak punya pengalaman apa-apa ini gimana ya kamu bahasa gimana ya mohon maaf aduh dah dah nggak ada yang lebih horor daripada kata terserah aduh dah oke lanjut oke yang keempat guys dari noviana kurnia as farm farmasi maksudnya bukan farming ya pas gua praktek di rumah sakit cengkareng kan harus pindah-pindah tuh jadi gua sama temen-temen sewa apartemen deket rumah sakit hari-hari pertama biasa aja tuh besok-besoknya banyak banget gangguan dari gagang pintu toilet gerak-gerak ada suara-suara aneh pas jam 3 ke atas sama barang-barang kecil sering hilang untung gue nggak penakut karena emang sensitif jadi dapat kamar sendiri nggak apa-apa tapi dua temen gua tiap hari sering diganggu dan nangis mulu Oke jadi gini ya menurut bukan menurut sih sepengalaman aku karena karena dulu waktu di Palembang rumah aku bener-bener deket sama rumah sakit jadi emang bener-bener kalau rumah yang deket rumah sakit tuh kayak emang hawa-hawanya tuh mulai gitu kan apalagi kan aku ketinggalan di asrama perawat kan karena kerjaan papa aku juga kan dulu nih aku sempet cerita nih aku mau ceritain dulu kan jadi aku waktu di Palembang tuh tinggal di rumah itu emang hari-hari yang pertama sering digangguin dan aku tuh emang tipe orang yang sensitif banget kan sensitif dan sering banget dikasih lihat gitu kan tapi aku bukan indigo gitu sering diajak ngobrol juga waktu kecil kan kalau sekarang sih sering ngeliat tapi ya udah gitu nggak mau ngobrol sama mereka kayak cukup tahu aja gitu Jadi kalau emang kondisinya rumah sakit ya mau nggak mau kita harus berhadapan kayak gitu jadi banyak-banyak ibadah aja karena mereka nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu aku mereka intinya gitu mereka cuma nunjukin kok ada gua disini gitu loh toh guys Oke yang terakhir kita lanjut yang terakhir nih ini agak-agak expert lah hantunya hantu dari Jerman seminggu lalu sebelum pulang dari Jerman kami berdua satu kamar saat bekerja di sana asli oke dong ini setelah pulang teman saya istirahat sambil main PS sementara saya main HP eh kamar ini teman-teman sekitar pukul 2.50 saya tertidur tak lama kemudian setengah jam kemudian teman saya nyusul tidur jam 1.28 saya kebangun kok bisa tahu jam sekian karena ketika membuka mata kebiasaan langsung lihat jam lalu saya dapat teman saya masih main PS setelah paisanya beli sing pules gitu dia jawab nggak bisa bro gitu kan lalu saya menjukan tidur paginya saya harus bersiap-siap untuk bekerja sementara dia masih tidur karena masuk shift siang singkat cerita saya selesai kerja masuk kamar masih mendapat dia dengan memainkan stick PS kesayangan lalu saya tanya tadi malam jam berapa kamu tidur aku lihat jam setengah 2an masih main PS kamu lalu dia jawab nggak ah abang tidur aku nggak berapa lama tidur jam setengah 12 sudah tidur terus aku tanya lah terus siapa yang main PS jam sekian siapa gitu siapa-siapa Hah terus dijawab jangan bikin takutlah buat apa lagian kan bentuknya sama seriusan Hai terus kita semua terdiam blackout kehilangan cara berpikir semua serba senyap dan sepi menurut hemat saya ini seperti jin korin hemat saya seperti menurut hemat saya ini seperti jin korin mohon maaf kakak Ibnu Syahreza hemat saya seperti jin korin apa sih nggak paham gue nggak paham gue Oke jadi aku paham di konteksnya jadi ada orang yang mirip sama temennya orang jadi kayak ada suatu makhluk yang mirip sama temannya jam-jam 12 malam gitu kan ini juga pernah terjadi sama aku waktu sekolah jadi emang ada beberapa jin itu menyerupai manusia karena dia ingin berkomunikasi sama manusia aku nggak tahu persisnya gimana setidaknya aku juga takut waktu itu guys oke jadi begitu cerita dari teman-teman kita cerita horor kalau misalnya kalian ada cerita 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 horor lagi atau cerita yang menarik yang akan aku bahas boleh kalian komen di bawah ini jangan lupa subscribe like komen dan share komentar yang banyak-banyak ya kita wujudkan untuk dapat esensi YouTube ya Oke guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh